Pemukiman khas Struktur kemasyarakatannya juga masih tradisional lho Yaitu masih diberlakukannya sistem ketua adat Atau yang sering disebut sebagai penghulu adat Nah kalau tadi aku ke pasar Sekarang aku mau mengunjungi rumah ketua adat desa bayan ini Nah kenapa nih aku pakai sarung? Jadi ternyata pria maupun wanita sebelum masuk rumah ini harus pakai sarung dulu Kita masuk-masuk aja ya Nah anjuran penggunaan sarung atau kain saat akan memasuki area rumah adat ini Sesuai dengan tradisi leluhur Yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan Nusantara Kain sendiri oleh masyarakat bayan dianggap sebagai simbol yang mewakili budaya Indonesia Jadi dianjurkan memakai kain saat berkunjung ke tempat-tempat yang dihormati Satu lagi nih bumi di timur Indonesia tak bisa lepas dari sirik pinang Tak hanya dikonsumsi saat sehari-hari saja Tapi juga digunakan dalam prosesi penerimaan tamu Dengan semuanya Itu dimakan semuanya ya? Yang dimakan semuanya Sebenarnya tahu nama sesepak Sesepak Kunyah di ini dulu setelah sudah lebur semuanya baru lagi dimakan ini Makannya semuanya yang ini atau dikit saja? Iya, 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 iya makan semuanya Oke, oke, oke Tapi sepatah saja, setengah saja, jangan habiskan Enggak peras ya? Iya, iya Iya Punyak Setelah lebur itu baru ini makan Kepalanya yang dari dulu itu Punyak Nah rasanya panas Menderima dengan lapang dada Sepuluh jari tangan terbuka Nah itu perlunya kita pakai sirik Membuang bau mulut Kalau pria itu sapu Hmm beda Iya Nah seperti yang tadi dilihat Jadi sebelum masuk Sebelum benar-benar masuk rumahnya Kita tuh disambut dulu Pertama kita harus makan buah pinangnya Tapi sedikit saja Setelah itu kita makan sirih Yang sudah digulung Di dalamnya itu ada kapurnya Nah jadi ternyata artinya itu Tuan rumah menyambut Tamu dengan tangan terbuka Seperti itu Nah selain itu Seperti yang di kepala saya ini Namanya jong Nah buat wanita Nah kalau buat pria itu ada lagi Namanya itu sapu Dan dia ada dua pejiknya Ternyata ini ada artinya Di filosofi sendiri Jong ini artinya adalah Ketuhanan yang Maha Esa Pancasila silap pertama Kalau misalnya sapu Dua Artinya adalah Allah Menunjukkan yaitu Dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat Allah dan rasanya Iya Sahadat tokid Dengan sahadat rasanya Terus kita lanjut aja kali ya Dua kalimat syahadat Kalau di dulu Dua Yups Usai prosesi penerimaan tamu Pak Ano mengajak saya Berkeliling sembari Berbincang-bincang Di desa Bayan Seorang ketua adat Dipilih berdasarkan Garis keturunan Sejak zaman leluhur Hingga kini Bapak kan ketua adatnya pak Terus pak Fungsi dari ketua adat itu Apa sih pak? Fungsinya dari ketua adat itu Menjalankan ritual adat Dan keagamaan Sebuah rumah adat Tak sembarang dibuat Mayoritas rumah di desa Bayan Mengarah ke utara dan selatan Filosofinya merupakan Sebuah penghormatan Terhadap lautan Serta gunung Rinjani Dua hal yang lekat Dengan kehidupan Masyarakat Bayan Saya lihat kan Fondasinya itu dari batu ya Terus Dindingnya itu dari Anyaman bambu Dan atapnya itu dari Lalang ya pak ya Ada filosofinya gak pak? Maknanya gitu? Iya Maknanya begini Atap alang-alang Dan bambu Ini tidak Tidak di Apa namanya Tidak di Boleh diganti Dan begitu juga Para batu-batu ini Tembok ini Tidak boleh diganti Pakai Yaitu Bangunan batu Karena apa? Karena supaya alaminya Itu tetap dilihat Yap Kembali ke alam Seperti saat peradaban Belum semaju sekarang Subhanallah Desa Bayan Desa Bayan Menjadi pintu Masuknya agama Islam Di Pulau Lombok Sejarah itu Dimulai pada Abad ke-14 Masjid Bayan Belek Menjadi masjid pertama Yang masih berdiri kokoh Di tanah berjuluk Pulau Seribu Masjid Nah yang menarik Dari masjid ini Ternyata Dipakainya hanya Di hari-hari besar aja Kalau sekarang itu Kita karena Sudah ada Gantinya di bawah Karena kita itu Susah mengambil air Untuk air budu Yang kedua Ada kita Ada telah dibuat Di bawah itu Untuk remaja-remaja Kita itu Putra-putri Di sanalah kita itu Sholat yang Setiap hari Kalau disini Sewaktu-waktu Kita pakai pada Hari-hari besar Islam Dan setiap Ritual adat Dan itu berarti Idul Fitri Idul Adha Sama Maulid Nabi Nah ngomong-ngomong Soal air budu Di belakang Kalau kalian lihat Ini pohon Kamboja Ada pot disini Itu gunanya Untuk menampung air hujan Yang nanti dipakai Sebenarnya untuk Budu Meski sederhana Masjid ini telah Melalui serentetan Peristiwa Dan hingga kini Oleh masyarakat Masih dijaga Keasliannya Nah kalau kita Membicarakan Arsitektur dari Masjid kuno ini Kalau dari fondasi Masih ya Pakai Batu Nah terus Batu kali Iya ini batu kali Terus Dindingnya itu Masih pakai Anjuman bambu Nah yang membedakan Sama atap yang ini Dengan atap rumah adat itu Adalah Kalau ini dia pakai bambu Bicara lombok Memang tak hanya Sekedar berbicara Pesona bentang alam Dari desa mungil Yang bahkan Jauh dari hirup piku keramaian Saya bisa mendapat Pengetahuan Tentang awal Mula persebaran Islam Dalam suatu peradaban Masih banyak cerita Dan keseruan Dalam perjalanan kita Di Pulau Lombok nih Selengkapnya Di Halal Living Minggu 3 September 2017 Jangan lupa ya Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati